Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bu Devia Nah hari ini saya akan bikin yang seger banget tentunya dengan varian yang baru lagi ya Ini saya akan membuat ide jualan es kekinian dengan harga 2000 rupiah Ini saya akan membuat es mojito kantong dengan harga yang sangat ekonomis ya Ini bisa kita jual di sekolahan atau di warung-warung Jadi untuk teman-teman simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai Di sini saya akan siapkan dulu 1 sendok makan biji selasih ya Lalu tambahkan air panas ini kalau untuk air panas secukupnya aja Kita tuang secukupnya dan kita aduk nanti kita diamkan kurang lebih 5-7 menitan gitu Nanti dia akan mekar sendiri ya Kita sisihkan lagi kita siapkan bahan lainnya Di sini saya akan potong-potong 2 buah jeruk lemon ya Teman-teman ini untuk potongannya saya potong iris tipis gitu ya teman-teman 2 jeruk aja cukup ya Nah seperti ini Misalkan pengen lebih banyak lagi juga gak apa-apa Tapi menurut saya ini untuk ukuran 4 kantong 2 jeruk aja cukup Kita sisihkan dulu Lalu siapkan air 2 wadah ya Untuk yang 1 wadah di sini saya gunakan top es yang rasa taro teman-teman 2 bungkus ya Ini untuk air 150 ml dan untuk wadah yang satunya lagi ini saya gunakan just juice yang rasa strawberry Untuk air sama 150 ml untuk 2 bungkus ya teman-teman Nah ini kita aduk sampai benar-benar serbuk minumannya itu hancur ya teman-teman Atau larut Nah seperti ini Setelah selesai kita sisihkan dulu Sekarang saya akan masukin es batunya ya Ini saya gunakan plastik standing pot yang ukuran 10 x 17 cm teman-teman Ini ukuran 10 cm Nah seperti ini Kita isi sampai agak penuh gitu ya Kita masukkan dulu es batunya semuanya Dan untuk yang baru gabung selamat datang ya teman-teman Selamat bergabung Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan juga notifikasinya ya teman-teman Supaya gak ketinggalan video selanjutnya Nah ini setelah selesai kita masukin es batu Sekarang kita masukin minuman apa Just juice yang tadi sudah kita larutkan ya Ini kita masukkan yang rasa strawberry Dan selanjutnya kita masukkan yang rasa taro ya teman-teman Nah setelah kita masukkan yang rasa strawberry-nya dan taro Sekarang kita masukkan biji selasihnya teman-teman Nah ini kita masukkan kurang lebih 2 sendokan gitu Lalu kita masukkan jeruk lemon yang tadi sudah kita potong Ini bisa kita masukkan 2 potong atau 3 ya teman-teman Tapi 2 aja menurut saya sudah pas Untuk rasa itu seger banget Jadi 2 potong aja jeruk Nah ini kita tambahkan spread ya teman-teman Untuk yang terakhir ini saya tambahkan spread secukupnya aja Dan untuk teman-teman yang sudah dukung Terima kasih banyak ya teman-teman Atas dukungannya selama ini Semoga untuk teman-teman berkah dan sukses selalu Amin, terima kasih banyak Nah ini setelah kita tambahkan spread Misalkan esnya kurang bisa kita tambahkan lagi Lalu kita klip seperti ini ya Ditekan gitu Nanti dia akan tertutup sendiri dan tidak mudah tumpah ya Nah seperti ini nih untuk yang Apa? Rasa taro kita tambahkan juga spreadnya ya Nah untuk yang terakhir kita klip seperti ini Ini sudah selesai ya teman-teman Silahkan coba di rumah Misalkan mau buat jualan ini bisa kita jual dengan harga 2 ribuan aja Mohon maaf ya jika saya ada salah kata Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak